Woi, gagingnya dulu ya, Atta. Ini tinggalkan ya. Ini empuk begini. Tadak juga namanya. Bismillahirrohmanirrohim. Oseng-oseng mercon khas Jogja ini rasanya sensasional banget, guys. Bumbu mercon yang pedas bikin mulut jadi doer, guys. Rasa sambalnya pedas nyelekit. Guys. Gona. Lala. Guys. Jadi itu kayak pedas manis gitu ya, Tak? Bener. Tapi ini yang begini-begini makin lama makin parah juga nih, Kak. Bener. Ya kan? Dan dagingnya tuh empuk banget loh. Empuk. Nih, ini paling nasi. Wok-wok begini. Nih, guys, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nikmat! Mana lagi yang kau dustakan Gusti? Manik! Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Soal rasa, nggak perlu ditanya rasa sambalnya pedasnya menyangat banget. Nggak tau. Guys, ini bener-bener mercon banget sih. Tapi seger ya? Tapi enak ya? Seger, karena dia tuh ada daun jeruknya juga. Nah, dia tuh menyerap ke semua daging dan bumbunya. Si cabanya tuh bisa ngelawan sampe dalam daging, guys. Hmm. Guys, bismillahirrohim. Pedasnya langsung meledak di dalam mulut. Oseng dagingnya lembut dan menciptakan sensasi yang gurih-guri pedas. Bersong! Aduh, Gusti! Gila-gila ada. Gila pidas banget. Nggak kan? Nggak! Menurut, selanjutnya ada apa ini? Ini adalah sambal tumpang. Sambal lagi. Sambal tumpang ini. Itu ada telurnya. Ada krecek. Terus ada dagingnya juga. Cincang daging gitu. Nih. Pakai ini makannya. Pakai gado-gado ya? Urap! Nih. Pakai urap ya? Iya. Nih, langsung di uak-uak begini, tap. Makannya tap. Coba ya. Nih, guys. Yuk. Bismillahirrohim. Makannya khas Jogja ini emang punya cita rasa gurih yang menggigit banget, guys. Hmm. Benar. Ini baru kombinasi yang hakiki, guys. Nonton nikmat! Rasanya tuh unik banget. Kayaknya dia tuh menggunakan tempe-tempe yang udah ada permission-nya gitu loh. Permission itu gimana? Ya, kayak tempe-tempe yang dibaceng gitu kan. Ya, lama. Terus kayak ditaruh di sini gitu kan. Oh. Iya kan? Tapi ini enak banget loh. Ada aroma-aroma petenya. Telur, telur, telur. Yaudah lah kuih. Kita nikmatin aja ya kuih. Kuih. Bismillahirrohim. Enak banget ya Allah. Nikmat. Huh. Sambal tumpangnya menciptakan sensasi yang gokil abis. Rasanya gurih dan pedes. Dia juga eksotik karena pakai tempe semangit. Tidak. Pokoknya guys kalau kalian kesini tetap bisa nyobain makanan semua daerah Indonesia loh. Dari Sabang sampai Merauke guys. Kalian tinggal kesini aja. Suka kalian pas makan disini guys. Tidak. Nih. Makan lagi gue ya. Wuih. Guys kita punya Bikin Laper Bantu Laris yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis guys. Yang mengikutan langsung follow dan DM ke at Bikin Laper Trends TV. Hey guys jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini aku dan Ces mau makan mie keriting legendaris di Bendungan Hilir. Jangan kemana-mana tetapi bikin Laper. Laper terus.